Intro Bo Juventus masih Milano Allegri Nicolo Fagioli adalah masa depan Italia Ini terus menjadi gol kedua beruntun Fagioli di seri A Setelah sebesi golnya memenangkan Juve di markas list Oktober lalu Pelatuh Juve Alevi menegaskan bahwa masa depan Timas Italia cerah Usain Nicolo Fagioli mencetak gol debut starter di seri A Yang sekaligus menyegel kemenangan atas Inter Milan Teraktual, Juve sukses mengalahkan rival Bebu Yutan Inter Milan 2-0 Dalam laga bertajuk derby di Italia pada Giornata ke-13 seri A di Stadion Alias Gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Andian Robiot pada menit ke-52 Poin penuh dipastikan Fagioli saat mengakhiri serangan balik cepat Juve Dengan tendangan yang terdefleksi dari dalam kotak penalti pada menit ke-84 Selain memastikan tiga poin penting Bianconeri Gelendang itu juga menciptakan dua peluang dan menyelesaikan 93% operan akurat Anda harus bertanya kepada Mancini Ucap Alekring dalam sesi temu pers pasca pertandingan Saat ditanya apakah Fagioli layak dipanggil Timas Italia Satu hal yang pasti Saya percaya tim nasional kita akan memiliki masa depan yang penting Dengan pemain muda bagus yang terus berkembang Tidak hanya di Juve Ada tempat bagus untuk menghadapi hal-hal dengan cara terbaik di tahun-tahun mendata Siapapun yang muncul harus berlari Dikarenakan anak-anak ini berkembang besar Fagioli dan Mirati salah duanya Sesekali mereka akan bermain kurang bagus Itu normal Yang terpenting mereka harus menikmati momen ini dengan tenang Tercatat Fagioli menjadi gelanan termuda ketiga Yang mencetak gol untuk Juve dalam laga derby di Italia di Serie A Setelah Giacomo Neri pada 1936 Dan Antonio Montico pada 1955 Ada pun dengan kemenangan ini Juve naik ke urutan kelima kelas men sementara Dengan koleksi 25 poin Sementara Inter tertahan di peringkat ketujuh dengan selisih satu angka Soal undian Juve di Liga Euro Netfet tak terlainan performa buruk Nantes di Liga Juve akan menghadapi Nantes pada playoff kebak 16 besar Liga Euro Semestinya undian ini menguntungkan Juve Ada beberapa faktor yang membuat Juve layak diunggulkan Pertama dari segi pengalaman di benua biru Sinyinya salah satu klub dengan sejarah mentereng Jauh berbeda dengan calon lawan mereka Berikutnya jika berkaca pada situasi terkini Pasukan hitam putih mulai bangkit Sementara Lamaison Jaune porak-poranya di Liguan Perancis Anak asuk Anthony Combaure tertahan di tangga 16 kelas men sementara Namun wakil Presiden Juve Pavel Netfet tak terlainan pada fakta tersebut Lagipula pertandingan antara kedua tim berlangsung beberapa bulan lagi Kami memiliki waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk dua pertandingan ini Posisi buruk nanti di kelas men tidak begitu berarti dikarenakan playoff Dimainkan pada Februari dan itu tidak akan mudah Kata Netfet dikutip dari laman resmi klubnya Ia fokus pada situasi di timnya Juve mulai akrab dengan kemenangan Bian Peneri baru saja meraih 12 poin dari empat pertandingan seri A Selama periode tersebut Nyatua mencetak 8 gol, kentak kebebola Sebuah statistik yang positif Sayangnya masih banyak penggawai Juve yang mendekam di ruang perawatan Kena tidak demikian membuat pelatih alegris sempat kesulitan berkreasi Tapi kini beberapa sudah mulai pulih Sedera juga terbelia juga tampil apik ketika dipercayakan Kami melihat sisi positifnya Bada citera membuat pemain muda kami bermain terus-menerus Sangat penting bagi Juventus untuk memasukkan mereka ke tim utama Juve sudah mempersiapkan diri jalan Giornata ke-14 seri A kontra Hellas Verona Duel tersebut akan berlangsung di Sadio Marcantonio Ditunggu nantes di Liga Euro Juve kenang memori manis Liga Champions 1995-1996 Juve enggak jemawa mengingat akan menghadapi tim asa Perancis Yang tengah tepuruk yang dinantes pada babak playoff Euroleague 2022-2023 Tim berjudul singa tua harus kembali bermain di kompetisi kasa kedua antar klub Eropa Selesai terakhir di edisi 2013-2014 Menghadapi nantes, Juve mengaku ungan cemawa dan akan fokus Melalui waktu presiden tim yakni Pau Furnessler dalam melamar Sky Sport Anak asuan Alexi Harris tetap waspada Bianconeri tak terlena dengan kondisi nantes yang saat ini masih berada di peringkat ke-16 Dengan nilai 12 seusai baru mengoleksi dua kemenangan di Liga Tim asuan Antoni tetap berbahaya jika Juve tidak waspada Saat ini mereka baru mengumpulkan 14 poin dari 22 pertanian di Liga Hasil tersebut tak berpengaruh apa-apa mengingat kami akan menghadapi mereka tahun depan Ungkap mantan pemain timas Republik Cego tersebut Juve saat ini perlahan-lahan bangkit Seusai beberapa pemain andalanya seperti Jaisa kembali tampil Terbukti juara 36 kali Serie A Italia tersebut Pekan lalu baru mengalahkan Inter Milan dengan skor 2-0 Andrian Robbio dan Nicolo Fagioli menjadi aktor kemenangan Juve atas Inter Milan Hasil tersebut membuat Sinai Tua untuk sementara bertengger di peringkat kelima Serie A Italia Dengan raihan 25 poin dari 13 kali bertanding Juve punya kenangan manis dengan Nantes Seusai pada semifinal Champions League 1996 Pernahkah dengan agregat 4-3 Meraih kemenangan 2-0 di Olimpico Turin Sinai Tua sempat tumbang dengan skor 2-3 di Cedela Bajoror Saat itu Nantes mampu mencetak gol melalui gol dari Edrika Prone, Capet, dan Frank Reno Beruntung tim asuhan Marcelo Lippi bisa bangkit dengan mencetak dua gol balasan Melalui Gianluca Fiali dan Paulo Sausa Dengan hasil tersebut Juve mampu melangkah ke final Champions League edisi 1995-1996 Pada partai pemungkas Juve menjadi juara seusai menubangan Ajax Melalui drama adu tendangan penalti dengan skor 4-2 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.